Intro Anda kembali di Aini sepagi, pemirsa aksi perampokan dengan modus pecah kaca mobil kembali terjadi di kota Banjar, Jawa Barat pada Kamis siang kemarin. Tas milik korban berisi uang tunai ratus senjuta rupiah yang baru saja diambil dari bank raib di bawah kawanan perampok. Kasus perampokan yang sempat rekam CCTV itu kini tengah ditangani Polresta Banjar. Empat kawanan perampok berhasil menggasak tas berisi uang 300 juta rupiah yang ada di dalam kendaraan minibus milik Sri, warga Perunggolf Radegan Purwaharja, Kota Banjar, di jalan depan gedung kantor Bank Rakyat Indonesia Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi setelah korban mengambil uang dari Bank Mandiri, Kota Banjar dan berencana mengambil uang kembali di kantor BRI Purwaharja, Kamis siang. Saat Sri mulai berjalan menuju kantor Bank BRI, korban dikejutkan dengan suara pecah kaca mobil miliknya. Korban yang sempat melakukan tarik-menarik tas miliknya dengan kawanan perampok, mau tidak mau harus rela kehilangan uang tunai ratusan juta rupiah yang disimpannya di jog belakang mobil. Korban bersama salah seorang warga yang berada di tempat kejadian sempat melakukan pengejaran, namun di tengah keramaian arus lalu lintas ia kehilangan jejak para pelaku. Yang dibawa korban, sama saya, R2 kurang lebih jaraknya 500 meter. 500 meter habis dari kejadian itu sampai lewat PT Alba sedikit, sebelah sana puter balik karena pasti udah mungkin kekejar lah. Aksi perampokan sempat rekam CCTV milik Bank BRI. Terlihat salah seorang perampok tengah mengintai korban dari seberang jalan. Ketika berhasil mengambil sejumlah uang dari Bank Mandiri, sejumlah 300 juta, si ibu tersebut berusaha ingin melakukan penarikan lagi uang tunai ke Bank Unit Parongsari, karena di sana ada ATM. Jadi ibu itu bermaksud mengambil uang lagi melalui penarikan ATM. Petugas kepolisian mendatangi rumah korban mengidentifikasi pecah kaca pintu mobil Innova hitam bernomor polisi D22MJ. Berbekal keterangan korban dan saksi di tempat kejadian, kini polisi tengah melakukan pengejaran terhadap para pelaku yang juga sempat rekam CCTV. Dari Kota Banjar, Jawa Tengah, Acep Muslim memberitakan.